Halo guys eh sekarang gue lagi mau lunch Terus gue lagi ngidam banget sama namanya sushi jadi tadi gue sempet beli sushi sushi kios itu anakannya sushi teh jadi gue udah beli empat macem sama ini ada kue teteh lucu banget ya namanya kue teteh apa panggung sih manggilnya kue teteh ya kayaknya ngomongnya kue Ape deh kue Ape ya di sini gua udah beli ini yang inari tamago combo itu 31.000 jadi inari tuh begini sama tamagonya harganya 31.000 ini aku buka ini kayaknya agak susah ini nari terus yang ini ya ini special nih mix mentai itu 60.000 jadi dia begini Hai kayak ada mayo mayonaise ya nah ini harganya segini oke gue suka sih sama sushi suka banget ini terus ini gue temen banget sama tamago jadi cuma telurnya doang 12.000 ini Hai gue suka banget rasanya kayak manis-manis gitu gimana deh pokoknya beda gitu ini yang telurnya sama satu lagi gue pesen yang ajisai ajisai tuh kayaknya yang banyak macemnya gitu ada isi salmon ada kayak apuk keteh segala macemnya itu 45.000 jadi jadi kayak gini jadi ada satu dua tiga empat ada empat macem ini 45.000 tadi juga banyak sih macem-macem gitu yang apa namanya yang dia versinya lebih banyak macemnya lagi tapi teman isinya gua ada yang gua kurang suka jadi gua pikir belinya beginian aja deh sama ini gua beli minum tadi liang teh dior lagi panas banget kan jadi pengen minumnya seger-seger juga mantap oke sebelum makan doa dulu ya amin terus tadi dia juga udah kasih ininya sumpitnya sama kecap asinnya sama wasabinya jadi wasabinya kan modelnya begini nih jadi katanya ini wasabinya yang begini itu lebih pedas dibandingin kalau lu makan di sushi teh kan dia di setiap mejanya ada juga wasabi nah itu dia katanya ini lebih pedas dibandingin wasabi yang ada di mejanya sushi teh itu katanya cuman nih coba dulu ya tadi sih gua udah kasih itunya kasih tiga atau empat gitu gua sama ada bubuk cabainya juga udah lama gua ngapain sushi ini soalnya tiba-tiba pengen mantap yang mana dulu ya ini udah ini inari kulit tahu gitu kulit tahu gitu sama renasinya gitu si ininya kulit tahunya itu manis rasanya manis enak dicocolin perfect combo kalau makan sushi teh enaknya kalau telurnya begini nih yang pertama gua kayak gini dia kan dimasaknya fresh gitu kan jadi masih panas kalau ini kan dia udah dingin jadinya tetap enak dia kayak telur gitu cuman lebih-lebih cenderung kemanis gitu cuman jadi gua nggak tahu tuh dia apa kocoknya terlalu lama atau gimana jadi kayak ketoket lo dadar tapi beda gitu rasanya unik gitu rasanya ini yang isi salmon ini yang isi salmon eh bukan salmon deh nih kayak apa ya eh salmon kali ya dia nggak tulisin sih apa isinya gitu nasinya tuh enak banget deh kalau Jepang ya pulen gitu enak banget ini yang gua perasaran jadi ini salmon di atasnya kayak kasih mayonaise tapi dibakar gitu apa sih beti-beti tuh mayonaise hmm hmm enak disini salmon salmonnya kan dikasih mayonaise dibakar gitu jadi wangi banget dan mayonaise banget gitu enak banget sih wow nah kalau ini yang tadi ya tamang goyaki tuh bedanya ada nasinya doang hmm hmm ya belum jatuh dong kasih lagi nih kurang pedes hmm hmm enaknya digedo ya manis-manis gitu tau sih hmm udah udah habis hmm ini sini deh enak kayak pedes-pedes tapi yang manis-manis gitu oh oh oke dong terus kemudian yang ini ini isinya kayaknya yang krep-krep itu avokado, telur, tamang goyaki, sama timun jadi ada isinya gitu keelatan coba ya pakai ini deh hmm sama ada selada dalamnya selada air jadi segel ini telur ikan kerennya-kerennya kita oh hmm 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 ah senang langsung air mata gua hahaha tapi wasabi tuh enak unik cabai Jepang enak pedesnya lucu gitu kayak nggak pedes tapi manis tapi pedesnya kayak nyelakit gitu hmm hmm ini ada yang isinya itu dia ada kasih kayak bau merah digoreng itu terus dalamnya tuh ada kacang mede sama ayamnya ya enak tapi namanya gua lupa lagi nih apa enak hmm unik makanya hmm hmm spesial yes hehehe mahal soalnya nih 60 ribuan tuh aduh siapa yang mau ayo ini semua enak banget loh salmon cuma dibakar gitu kasih mayo mayo dibakar itu udah perfect banget sih enak banget hmm wow enak enak ada yang saranin gua makan sushi masa cuman gua belum ada waktu untuk kesananya jadi kebetulan tadi nih gua halnya lagi lewat daerah Puri Indah jadi gua mampirlah beli sushi di sushi kios itu kan kalo sushi masa tuh kayaknya hmm kalo deket-deket dari rumah gua itu paling ke mall emporium disitu dia ada sushi masa atau orang sih enak cuman gua belum-belum sempet kesananya aja gitu nanti gua akan pasti makan disana cuman waktunya masih belum tau kapan karena kan gua sehari gua kerja terus gua agak jarang lagi agak jarang main ke arah daerah emporium gitu gak tau deh kalo daerah-daerah lain ada gak sih? sushi masa dimana ya? pokoknya deket-deket daerah rumah gua gitu gak ada ada yang paling deket paling deket tuh emporium paling deket cuman ini lebih deket lagi karena daerah Puri Indah gitu tapi memang kalo sushi ya kalo menurut gua yang paling penuh tuh nasinya kalo nasinya dia gak bisa buatnya agak susah coba waktu itu gua pernah beli kayak sushi-susian gitu di IG nasinya tuh kayak nasi putih ya nasi putih biasa gitu jadi contoh misalkan judulnya hamburger gitu ya cuman meskipun hamburger kan tadi karena temanya sushi harusnya dia bagaimanapun caranya menyesuaikan seperti sushi gitu kan ini nasinya juga putih terus nasinya bener-bener putih ya nasi putih gitu dan isi feelingnya juga kurang enak gitu misalkan apa gitu gua lupa deh gua tuh gua pesennya pokoknya adalah pernah sekali gua beli murah sih dibilangin murah-murah banget juga gak kayak 25-20 ribu ya tergantung isinya lah ya misalkan kalo cuma isi kayak telur doang mungkin lebih murah tapi kalo yang waktu gua pernah cobain ya yang harganya satu isinya tuh kalo gak salah 8 atau 6 harganya itu kayak 32 ribu atau 32 ribu tetep gak enak gitu jadi menurut gua kok sushi tuh harus apa ya memang kalo ada nama pasti rasa juga menjamin gitu ya kayak ini kan anak-anak sushi teh dan sushi teh tuh enak sih sushi teh sushi nya enak gua suka banget sama sushi teh salate gua suka semuanya tempatnya juga enak apa ya jadi semuanya tuh mendukung tempat enak makanannya menurut gua enak mungkin gak sampe nilai 10 dari 10 tapi itu kayak 8,5 atau 9 kalo bagi gua bagi gua mungkin kalo makan sushi nya langsung di Jepang beda lagi kali ya pasti lebih enak lagi sih memang ongkosnya mahal ya bok jadi makannya yang di Jakarta aja bah w w mantap hehehe Belakangnya lagi panas banget ya Kalian merasa gak sih Panas banget Teriknya bukan main Tadi tiba-tiba kamera gue mati Tiba-tiba mati pas lagi makan Kayak enaknya pakai susu ya Makan susu gitu Tiba-tiba beli tadi gue Kalian mau Gue cerita apa gak gitu Misalnya Cerita jaman sekolah Atau ada kisah-kisah Lucu sebenernya gue banyak banget sih Kisah-kisah Yang Mungkin sebagian orang Mereka tidak mengalami Kalau kalian misalnya Pengen tau Kalian komen aja di video ini Nanti gue akan liat Banyak gak yang minta Nanti gue akan ceritain Oke Banyak sih kisah-kisah gue Yang lucu-lucu Ini kalau dibayangin Lucu Kalau dulu mah kesel Bawanya Jadinya Banyak Atau mau Cerita tentang horror Horror Gue banyak kisah Yang pernah gue alami Yang gue denger dari temen gue Yang temen gue punya pacaran Juga punya six sense Yang bisa ngeliat juga Nah Gue banyak banget cerita Jadi kalau kalian penasaran Mau Biar videonya Lebih menarik Atau gimana Bosen kan cuma makan-makan doang Tetap makan Tapi nanti gue akan Sambil cerita Nah kalian komen aja Di bawah sini ya Horror kek Mau gue ceritain tentang Sekolah gue dulu Pilih aja dua Yang paling banyak Mana Nanti Gue iniin Ceritain Karena sebenernya gue seorang tuh Tipe-tipe-tipe Tipe-tipe-tipe Temen Cus 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 Horor Bagaimana Takut Cuman Pengen tau Penasaran Gitu Tipe-tipe 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 Tipe Tipe-tipe Tipeei selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati